Intro Halo Guys, Annyeonghaseyorobun Masih dengan Repsuto Mix Random Di video kali ini kita akan membahas Serial drama Korea Kiss Sixth Sense Bergenre comedy, romance, fantasy, supernatural Yang akan ditayangkan di Disney Plus Mulai tanggal 25 Mei 2022 sebanyak 10 episode Kita akan membahasnya berdasarkan betunnya ya guys Drama ini menceritakan tentang Hong Ye-Sul Yang sejak kecil telah memiliki kemampuan khusus Setiap kali bibirnya menyentuh orang lain Hong Ye-Sul bisa melihat masa depan orang itu Tapi Hong Ye-Sul tidak tahu Apakah firasatnya adalah 1 bulan, tahun, atau beberapa tahun ke depan Kiss Sixth Sense adalah salah satu adaptasi webtoon Yang diciptakan oleh Get New Yang diterbitkan oleh Never Company Dan yang akan berperan sebagai Hong Ye-Sul Di dalam drama Korea Kiss Sixth Sense ini adalah Seo Ji-Hai Oke guys, pembahasan pertama adalah karakter Hong Ye-Sul di webtoonnya Hong Ye-Sul saat ini bekerja di sebuah perusahaan periklanan Kemudian suatu hari Hong Ye-Sul mengikuti kencan buta yang direncanakan oleh ibunya Dan berkenalan dengan seorang PNS tingkat 5 Tapi Hong Ye-Sul merasa PNS itu bukanlah jodohnya guys Hong Ye-Sul menolaknya Karena pria itu bahkan tidak bisa menyebutkan namanya dengan benar Hong Ye-Sul hanya akan berpacaran dengan pria yang tidak memanggilnya dengan sebutan Ye-Seul Meskipun jarang ada orang yang menyebutkan nama Hong Ye-Sul dengan benar Hanya empat orang yang memanggilnya Ye-Sul bukan Ye-Seul setelah sekali mendengarnya Empat orang yang menyebutkan namanya dengan benar yang pertama adalah anak SD yang tinggal di dekat rumahnya Lalu yang kedua mantan pacarnya Kemudian yang ketiga pemilik kedai minum di dekat kantornya Dan yang terakhir adalah ketua tim 1 divisi perencanaan JAIW ID, Cha Min-Hu Karena Hong Ye-Sul tidak pernah merasa cocok jika dijodohkan atau mengikuti kencan buta Temannya menyarankan agar Hong Ye-Sul mencoba berkencan dengan ketua Cha Min-Hu Tapi Hong Ye-Sul menolaknya guys Walaupun Cha Min-Hu memiliki wajah tampan dan penampilan yang sempurna Lalu karakter Cha Min-Hu di dalam drama Korea Kiss 6 Sense ini diperankan oleh Yoon Kaesang Ketua Cha Min-Hu adalah ketua tim 1 divisi perencanaan JAIW ID Elit di antara elit yang naik hingga posisi ketua tim di usia 30 tahunan Workaholic yang gila bahkan dibilang Cha Min-Hu hanya menikah dengan pekerjaannya Karena wajahnya yang tampan, para pegawai JAIW ID sampai sekarang menyembahnya dan menyebutnya sebagai Dewa Cha Tapi tentu saja divisi perencanaan yang menderita bekerja dengan Cha Min-Hu yang jadi pengecualian Sebenarnya Hong Ye-Sul menikmati pekerjaannya Tapi Hong Ye-Sul membenci Cha Min-Hu Dan Hong Ye-Sul bertekad kalau suatu hari akan menghadapi Cha Min-Hu dan berhenti dari perusahaan Karena Hong Ye-Sul juga sudah tidak betah Suatu hari Cha Min-Hu menyuruh Hong Ye-Sul untuk memperbaiki proposal yang dibuatnya Dan menyuruhnya untuk membaca tren terbaru Karena Cha Min-Hu menganggap konsepnya Hong Ye-Sul tidak jelas dengan menggunakan model yang berlarian seperti orang gila Sampai Cha Min-Hu menyebut proposalnya Hong Ye-Sul seperti kotoran Tapi Hong Ye-Sul menganggap hal ini adalah kebutuhan klien Tapi tetap ketua Cha Min-Hu menolaknya karena menganggap taktik ini tidak menarik Hong Ye-Sul tetap ngotot bahwa promosi ini menarik Bahkan belakangan ini iklan yang memunculkan satu bintang lebih disukai daripada iklan yang rumit Akhirnya ketua Cha Min-Hu menyuruhnya mencermati target pasar dulu sampai besok pagi Dan akhirnya Hong Ye-Sul lembur dengan menggarutu, kesal dan ingin memukul bagian kepala Cha Min-Hu dengan botol bir Kemudian Hong Ye-Sul mencari berkas proposal dan menemukannya di atas lemari Tapi berkasnya terlalu tinggi Akhirnya Hong Ye-Sul naik ke kursi tapi masih tidak sampai juga Tiba-tiba di belakang ada seseorang yang menyuruhnya minggir Ternyata ketua Cha Min-Hu, Hong Ye-Sul mengira ketua Cha Min-Hu sudah pulang Tiba-tiba kursi goyah dan Hong Ye-Sul terjatuh menimpa ketua Cha Min-Hu Dan secara tidak sengaja bibir Hong Ye-Sul membuat kontak dengan leher Cha Min-Hu Dan Hong Ye-Sul langsung mendapat visi di masa depan Dan melihat dirinya dan ketua Cha telanjang di tempat tidur bersama Oke guys, kita kembali ke 20 tahun yang lalu saat Hong Ye-Sul masih kecil Hong Ye-Sul bisa melihat gambaran ganjil saat bibirnya menyentuh bagian tubuh seseorang Tapi butuh waktu lama untuk Hong Ye-Sul menyadarinya Bahwa gambaran yang muncul di kepalanya adalah masa depan orang yang disentuhnya Dari pengelihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, peraba, dan perasa Yang melebihi 5 indera manusia yaitu indera ganam Hong Ye-Sul kaget dengan apa yang dilihatnya di masa depan Ternyata yang bersamanya di masa depan adalah Cha Min-Hu Musuh bebuyetannya Karena tidak percaya dengan penerawangannya Hong Ye-Sul mengatakan sekali lagi pada Cha Min-Hu Hong Ye-Sul bersiap untuk mencium Cha Min-Hu sekali lagi Tapi Cha Min-Hu terus menghindarnya sampai Hong Ye-Sul mencium lantai Cha Min-Hu mengatakan Hong Ye-Sul sudah gila Karena tindakan Hong Ye-Sul seperti itu Cha Min-Hu jadi berpikir kalau Hong Ye-Sul menyukainya guys Hong Ye-Sul menjadi bingung dan kesal Lalu ketua Cha Min-Hu menjentikan jarinya di dahi Hong Ye-Sul Dan mengusap bibir Hong Ye-Sul yang berdarah karena mencium lantai Tapi Hong Ye-Sul mengatakan kalau ketua Cha Min-Hu terlalu percaya diri Ketua Cha Min-Hu kesal dan berkata pada Hong Ye-Sul Kalau ada keluhan sampaikan dengan kata-kata Jangan memakai penyiksaan jenis baru Ketua Cha Min-Hu menyuruh Hong Ye-Sul pulang terlebih dahulu Karena kalau terlalu lama di kantor Hong Ye-Sul akan membuat masalah Dan ketua Cha Min-Hu bersedia mengantarnya pulang guys Di dalam mobil tanpa sadar Hong Ye-Sul melirik pada ketua Cha Min-Hu Dan Hong Ye-Sul kaget saat ketua Cha Min-Hu tiba-tiba juga meliriknya guys Lalu Hong Ye-Sul teringat kejadian 2 tahun yang lalu Saat pertama kali bertemu dengan ketua Cha Min-Hu di lift Cha Min-Hu dan Hong Ye-Sul berkenalan di lift Dan Hong Ye-Sul bahagia karena ada pegawai tampan di kantornya Dan setiap hari harus bekerja bersama Padahal saat itu Hong Ye-Sul sudah punya pacar Tapi Hong Ye-Sul tidak bisa menolak ketampanan Cha Min-Hu guys Lalu beberapa hari kemudian Baru Hong Ye-Sul menyadari kalau Cha Min-Hu adalah bosnya Cha Min-Hu setiap hari marah-marah dan itu membuat Hong Ye-Sul kesal dan menderita Tiba-tiba mobil pengerai mendadak dan Cha Min-Hu dengan sigap melindungi Hong Ye-Sul Mereka berdua bertatapan di dalam mobil Hong Ye-Sul melihat ada bekas liftnya di leher ketua Cha Min-Hu Lalu Hong Ye-Sul menghapus dengan jarinya Dan karena hal itulah ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul dalam diri Cha Min-Hu Setelah sampai di rumah Hong Ye-Sul segera berbaring di kamarnya Hong Ye-Sul berdoa pada Tuhan dan leluhurnya berjanji akan hidup menjadi orang baik Biarpun Hong Ye-Sul menemukan 10 perak di jalan Hong Ye-Sul akan membawanya ke kantor polisi Dan Hong Ye-Sul juga tidak akan memaksa masuk saat pintu kereta bawah tanah sudah mau tertutup Permintaan Hong Ye-Sul hanya satu Yaitu memohon agar Tuhan mengubah masa depannya dengan Cha Min-Hu melalui penglihatannya tadi Intinya Hong Ye-Sul benar-benar tidak ingin bersama Cha Min-Hu guys Bagaimana kisah selanjutnya? So Ji-Hee sebagai Hong Ye-Sul Hong Ye-Sul adalah wakilnya ketua Cha Min-Hu dan jagoan di Jai Wu Plaining Hong Ye-Sul memiliki rasa percaya diri dan energi yang ceria Hong Ye-Sul yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan ketika bibirnya menyentuh tubuh atau bibir orang lain Secara tidak sengaja mencium leher Cha Min-Hu dan melihat masa depan yang tidak pernah Hong Ye-Sul bayangkan Yun Kei Sang sebagai Cha Min-Hu Cha Min-Hu adalah pemimpin tim perencanaan pertama di Jai Wu Plaining Cha Min-Hu memiliki kepribadian yang sensitif dan pemilih dan memiliki panca indera yang berbeda dari orang lain Cha Min-Hu dikenal sebagai Dewa Periklanan karena menggunakan panca inderanya yang luar biasa untuk membaca pertanda Selain itu, Cha Min-Hu juga memiliki komentar yang tajam tanpa ragu-ragu demi mendorong timnya mendapatkan hasil yang berkualitas Kim Ji-Suk sebagai Yi So-Hwan Yi So-Hwan adalah seorang sutradara film jenius yang memiliki segalanya dan mantan pacarnya Hong Ye-Sul Yi So-Hwan terus-menerus berada di antara Cha Min-Hu dan Hong Ye-Sul Karakter Yi So-Hwan juga berbeda dengan Cha Min-Hu yang kerap melontarkan komentar tajam Yi So-Hwan lebih sering menggunakan nada lembut dan tatapan sentimental Semua itu dilakukan oleh Yi So-Hwan untuk menggambarkan cinta murninya kepada Hong Ye-Sul Yi Jo-Yong sebagai Oh Ji-Yong Oh Ji-Yong adalah seorang artis top yang dicintai publik dengan penampilan dan visual yang sempurna Huang Bo-Ra sebagai Jang E-M Ji Jang E-M Ji adalah temannya Hong Ye-Sul dan seorang pegawai di Jaewoo ID Drama ini juga dibintangi oleh Yoo Jung-Hoo, Kim Ga-Yoon, dan Tae In-Hoo Dan yang menjadi sutradara drama Korea Kiss Sixth Sense adalah Nam Gi-Hoon Yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea tiga di antaranya adalah Oh My Baby, Leverage, dan Voice 3 City of Accomplices Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea Kiss Sixth Sense adalah Jun Yoo-Ri Yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea Radio Romance Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Revsutomix Random Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis Like dan dukung terus channel Revsutomix Random Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru Dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton Untuk menemani mu saat ada di rumah guys Guys, jangan kemana-mana dulu karena di akhir video Seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea Milik para karakter utama di dalam drama ini Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax